Intro Sudah semua? Ready ya boys? Ready Siap selamat siang semuanya rakan-rakan media Ini ada Prabu Dianya Demia yang baru saja memastikan los di bapak perempat final East Ventures Indonesia tahun 2022 Kemenangannya juga luar biasa karena mengalahkan Liyang Wangcilin Raih Indalikmas Olimpik Kapil 2020 Bisa diceritain hari ini pertandingan seperti apa? Kalian tampil cukup cepat, luar biasa Bisa diceritain ke teman-teman media mungkin dari Pram sama Yarek Silkan Tadi berjalannya sangat tepat ya poinnya Apalagi di awal-awal Mungkin di set pertama kami mainnya menekan Terus juga banyak menyerang Terus juga Ritmennya cepat Nah di set kedua kami Sampai berapa ya? 13 lama mungkin? 13 lama bisa mengikuti Tapi tiba-tiba fokusnya berkurang Terus jadi ritmennya Jadi melambat Jadi banyak buang poin Terus di set ketiga kami mencoba balik lagi Dan itu berhasil di set-set pertama Terus kita konfigurasi sampai akhir Dari Yarek ada yang menontonnya? Mungkin dari strategi Koheri Seperti apa? Ini apa sudah sesuai dengan pertandingan tadi atau seperti apa? Kalau dari strategi sih Koheri bilang Karena di set pertama kita menangin Dan di set kedua Koheri bilang Banyak main drive panjang seperti itu Dan karena kita yang banyak angka Banyak keren Jadinya kita ketekan di set kedua Seperti itu Ada pertanyaan mungkin dari Rp. Pd? Silahkan Ya Mbak Silahkan Mbak Rasanya apa? Serawat juga? Kalau polingnya ada? Rasanya sih senang ya Bisa menang Karena sebelumnya di tahun 2019 Kita berapa temuk Dan kita kalah serjian Dan kali ini kita bisa menang Berarti kita punya kemajuan Di kondisi Ya silahkan Mas Yuki Yang berapa menyerahnya Ada apa-apa dari Bagaimana berdua maksimal Di PC Games Dan terkali di Masa juga Masa juga Masa juga Masa juga Pertanyaan Ini berapa Dari juga Dari poin apa Atau Sesuatu tip apa Dari Menangin Menangin Pertanyaannya Mungkin karena Karena ini belum final juga ya Jadi kami mau fokus terus dulu Di fokus disini Pertandingan ini Untuk bawa ke selagutnya Dan semoga ini Kemenangan ini bisa Membuat kepercayaan diri kami Lebih Lebih bagus Tapi tidak offline juga Jadi tetap Kontrol Semoga bisa Tapi seberapa besar Kemenangan hari ini Untuk Ningkatin percaya diri kalian Untuk pertandingan sebagiannya Yang pasti Untuk percaya diri ya Soalnya mereka kan juara Olimpik Jadi kita Menurut Yang percaya diri sih Tapi jangan Yang peranggilan Jangan kalah Ada lagi Silahkan Mungkin persiapannya dari segi mental dulu kali ya Karena kan ini Kalau menurut saya sih Di level tinggi ini Skill itu udah Sama lah Untuk saya Tinggal atur strategi Sama kesehatan diri Ya betul Mental ya Ya mental Ada lagi Ya silahkan Ini kan 11 ribu kalian Pertempat final Tahapnya juga Kalau 11 ribu Nah kalian sendiri Dimana Bisa mencapai tahap ini Ada perasaan Yususka Sampai di 11 ribu Tempat ini Iya rasanya Semang sih Bisa pertama kali Di perampat final Eh quarter final Di 11 ribu Tentu Tapi kita gak mau berhenti disini ya Maunya lanjut terus Semoga bisa Berjalan jauh Di terawannya Mbak Dalia Silahkan Waktu Mas 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 Mereka 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 Lawan Layan Soh Ya Maksudnya Dua Kalau Jari strategisi Kita Lebih Mereka Menekan Beluan Karena Sebelumnya Waktu Di Biah Sekemarin Kita Kalah Start Dan Lalu 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 Jadi kita lebih menekan lagi, jangan sampai mereka keluarkan permainan mereka Jadi proyek lainnya lebih menekan duluan Cukup ya? Oh iya, bisa Mungkin mengenai dukungan supporter, karena Indonesia kan supporter yang cukup fanatik ya Sehingga seberapa besar sih peningkatan performa ketika dihadapi penonton Dan mungkin ada pesan khusus untuk penonton di Indonesia apa? Itu gimana? Dukungan supporter atau supporter? Dukungan supporter mungkin, pendapatan ada supporter seperti apa? Kalau saya pribadi sih, gak karena supporter Banyak yang terakhir, jadi tambah semangat sih, tambah PB Jadi banyak pukulan yang garang bisa latihan luar, bisa keluar dikulangin seperti itu Bukan saat buat supporter, pro? Terus dukung kami di Indonesia 7 ini Terus juga dukung mungkin pemain luar juga, biar gak ada kesenjangan Kecuali, kecuali Kecuali kalau lawan Indonesia Kecuali Kecuali Kecuali